Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali dengan saya Masih di SGO TV Informasi Bagaimana kabarnya buat sobat UMKM Dimanapun anda berada Dan para nasabah PNMKR Saya harap teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat ya Tidak kekurangan sesuatu apapun Nah di kesempatan yang berbahagia ini Saya akan memberikan sebuah informasi Yaitu untuk Tanggal 24 Mei 2021 Yang sudah kita lewati Yaitu hari kemarin Nah ini bagi teman-teman yang belum Mengetahui informasinya apa Di tanggal 24 Mei Silahkan simak videonya Sampai selesai ya teman-teman Namun sebelum admin lanjutkan Ke pembahasan Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Selamat datang dan Jika ingin mendapatkan informasi terbaru Tentang BLT Silahkan teman-teman tekan dulu Tombol subscribe-nya ya Agar tidak terlewatkan Informasi penting Tentang bantuan langsung Tuna yang diberikan oleh pemerintah Yang akan selalu kami bahas Setiap hari di channel ini Terima kasih banyak Kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya Amin Oke baiklah teman-teman Kita langsung saja ke pembahasan ya Namun sebelum saya ke informasi Tanggal 24 nya Saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman yang masih bingung dan masih banyak bertanya Kenapa Jika nick e-KTP tidak muncul di e-FOMRI Dan juga yang BNI tidak terdaftar Nicknya ya Silahkan di Simak videonya Yang pertama mungkin teman-teman itu Memang belum terdaftar sebagai program BPUM di UMKM ya Jadi pastikan dulu Teman-teman itu terdaftar ya Untuk di program BPUM UMKM Kemudian yang kedua Bisa jadi Sistem di bank penyalur Itu belum terkoneksi dengan link tersebut ya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Mungkin bisa jadi Rekening teman-teman itu Terblokir ya Karena teman-teman masih punya Pembiayaan atau kredit di bank Jadi pastikan dulu teman-teman ya Untuk Modal atau kredit pembiayaan Di banknya itu Benar-benar sudah tidak ada Jadi Ini Akan otomatis terblokir ya Karena ada Karena masih punya Pembiayaan kredit di bank ya Kemudian yang Nomor 4 Bisa jadi juga Ini nomor Nik KTP Teman-teman itu Tidak sinkron Ya dengan Data di Dinas Kebundudukan Catatan Sipil Atau Duk Capil Nah itulah ya Teman-teman Ada beberapa penyebab Nik Tidak muncul di EVO BRI Ya Atau Yang BNI Untuk PNM Mekar Ya Untuk bank Pribadi Maksud saya Untuk ATM pribadi Bukan ATM dari PNI Mekar ya Untuk Pribadi Kemudian jika Tetap Tidak muncul Dicek ya Ya ini adalah Solusinya Teman-teman harus Melakukan pengecekan Ya secara Langsung Dengan mendatangi Bank penyalur ya Silahkan Dengan membahas Sarat-sarat Yang diminta Ya Oleh pihak bank Nantinya Jadi silahkan Teman-teman itu Melakukan pengecekan Terlebih dahulu Ke bank penyalur ya Jika memang Tidak muncul Itu Di E-foam BRI nya Ya Silahkan Oke baik Teman-teman Kita langsung saja Ke bagian Informasi pentingnya Untuk Tanggal 24 Mei Kemarin ya Baik Untuk pengumumannya Adalah Semua Nasabah Mekar Mendapatkan Libur Angsuran Saat Lebaran Mulai Dari Tanggal 10 Mei 2021 Sampai Dengan 20 Mei 2021 Dan kembali lagi Mulai Angsuran Seperti Normal Dimulai Dari tanggal 24 Mei 2021 Ya Nah ini ya Jadi Informasi pentingnya Adalah Di tanggal 24 Mei Kemarin Itu sudah Mulai Normal Ya Untuk Angsurannya Ya Seperti biasa Jadi Liburnya Itu Sudah Selesai Teman Teman Ya Ini Untuk Informasi Pengumuman Untuk Mulai Lagi Melakukan Angsuran Seperti Biasa Secara Normal Ya Dimulai Tanggal 24 Mei Kemarin 2021 Nah ya Teman Teman Para Nasabah Mekar Silahkan Ya Mulai Lagi Aktif Di Tanggal 24 Mei 2021 Nah Demikian Cerik informasi Yang dapat Admin Sampaikan Seperti biasa Teman Temannya Admin Tidak Lupa Terus Membahas Tentang BLT Setiap Hari Di Channel Ini Jadi Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Klik Dulu Tombol Subscribenya Agar Tidak Terlewatkan Jika Ada Informasi Penting Tentang BLT Jadi Kesempatan Kali Ini Admin Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Informasi BLT Selanjutnya Kurang Lebihnya Mohon Wa'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh